Dia yang telpon mereka kan bahasa dia kan Diduga sebanyak enam perempuan imigran etnis ronghia ditangkap petugasan tidak kabur dari barat pengusian di BLK Luxmawi Aceh Mereka bersembunyi di sema-sema di belakang barat sebelum ditangkap oleh petugas Terlihat mencurigakan lantas pihak keamanan imigran melakukan patroli di sekitar lokasi tempat penampungan Alhasil menemukan enam pengusian ronghia yang sedang bersembunyi di sema-sema di belakang gedung BLK Serta terdapat bagar seng di belakang gedung BLK telah terbuka Jadi, berkaitan dengan pengamanan di BLK dan rohingnya di Loksumawi Jadi, semalam ada delapan orang pengusian rohingnya yang meninggalkan BLK Diduga itu dikabur dengan sindikat DPPO Jadi, delapan orang tersebut Semuanya perempuan, gadis Dan kemungkinan mereka menuju ke Medan Sebelumnya juga terjadi sebanyak delapan warga imigran ronghia Yang kabur dari tempat penampungan Di shelter BLK dengan cara memanjat pagar Delapan imigran yang kabur merupakan perempuan dengan usia belasan hingga dua puluhan tahun Informasi delapan imigran ronghia yang melahirkan diri tersebut Diketahui dari masyarakat yang mencurigai Adanya satu unit kendaraan yang terpakir di sekitar kamp pengusian Warga pun melaporkan kepada pihak petugas keamanan pengusian TNI Polri dan UNCR di piket kamp pengusian Sampai saat ini, sebaik delapan perempuan imigran ronghia yang kabur sebelum ditemukan Diketahui total keseluruhan imigran ronghia yang ditampung di shelter BLK Kandang Lusmawe Sebanyak 105 orang Dengan rencana laki delapan orang Perempuan dewasa delapan puluh orang Anak laki-laki enam orang Dan anak perempuan sebuah seorang Namun saat ini, sisa pengusing ronghia sembilan tujuh orang Setelah delapan orang melarikan diri Tentang dua orang pelaku yang diamankan yang mengaku akan menyebut pengusian rohingya Jadi sekitar pukul 23.00 ini masyarakat mencurigai Ada sebuah mobil yang datang di sekitar BLK Kemudian masyarakat menanyai mobil tersebut Dan ditemui ternyata dua orang pelaku Yang ini telah dicubigai untuk membawa pengungsi ke BLK Sehingga masyarakat menangkap mereka Kemudian membawa ke pos pengamanan Atas kejadian tersebut, pihak UNCR dan IOM Akan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah pusat Terkait proses percepatan pemindahan dan memperketat penjagaan Sehingga imigran ronghia tidak ada lagi yang melarikan diri dari tempat kemp penampungan Terima kasih